Saya mau kanya dulu untuk Phan Cagli, untuk intelasakan tentang Valeton. Mungkin Phan Cagli boleh menjelaskan? Oke. Apa yang mau ditanyakan? Phan Cagli, Phan Cagli itu efek yang punya rekapan yang berarti Phan Cagli. Oke jadi Valetong itu ada yang namanya Phan Cagli, Phan Cagli ya? Itu ada ya? GP series itu terdiri dari GPs series itu ada yang kecil-kecil Kemudian ada GP200 Dan yang lain-lainnya ada GP200 Dan GP200 Ada dua varian Ada yang warna merah Dan ada yang warna Jadi perbedaan yang GP200R Sama GP200 biasa itu apa sih Pada penasaran kan Kita tanya infam balun Ada bedanya ya Antara yang GP200 dan GP200R Sama aja atau ada bedanya sih Merah sama hitam Bisa dibilang overall mah Hampir sama semua Dan memang sama semua ya Beda warna doang Dan peringkannya itu keren banget loh kalau kita mau lihat Ini mungkin cuma kasih lihat doang Cara bedain kabel yang bagus sama yang biasa ya Biasanya kan kelihatan Kecuali ke ijang atau ke gunting ya Tapi kalau disini dia udah memprotek semuanya Gokil banget sih Dan gue sekarang pakai kabel ini gak pernah rusak sih Gak pernah putus sih Hal ini kelemahannya tetap ada kelemahannya Ini agak-agak cepat kendoran Cepatnya gak bisa ikat ke kameran Gitu jadi I view Gokil I view I view ya becanya I view I view Apa aja sih bang Masalah beli lo Mau I view Mau I view Apa aja Apa aja Karena saya agak-agak ingin kerjanya apa ya I view Atau I view Kalau disini I view I view I view I view creator Pokoknya kayak ragun aja lah ini Oke jadi perbedaan antara pedal analog dan digital itu apa sih membangun Oke Udah lama besok test gue yang gini ya Kalau buat saya ya bedanya analog dengan digital itu Kalau digital itu dia punya prosesor Oke Prosesor ya Prosesor Dia punya otak sendiri Dia punya otak sendiri buat kita Memilih variasi sound yang ada disitu Jadi prosesor itu mirip-miripnya komputer Nah Kalau analog kan dia peruntungannya bisa buat satu nih Buat satu hal ya Misalnya Ah ini yang red hasting Yang kolektor belakang ini kan dia untuk fast aja ya Betul Ataupun ini Dia premium aja Cuman kalau misalnya kita digital Dia cenderung punya Punya banyak Pilihan sound Yes Dan pengaturannya tuh Dan bentuknya lebih kecil gitu Kalau dibandingin ya Ini satu premium segini Ini untuk berbagai macam suara kan Tapi bedanya tetap segini ya Betul Kalau misalnya dia ada 100 Kan logikanya dia ada 100 seperti ini Kita jadi Cuman ternyata Dengan adanya digital Enggak Nah Itu beda paling simpel ya Cuman kalau kita ngomongin ke teknis Kita bakal ngomongin Ini dia pakai transistor Kalau SD gitu ya Kalau itu pakai Processor tadi Dan Dan banyak Orang mainnya gitu Itu kalau ngomongin teknis Kita jadi belajar Rampai yang di strip tuh Nah jadi berdasarkan suaranya aja Kayaknya itu paling gampang Beda ini Cenderungnya gitu ya Kalau itu digital Kalau gitu Cuman saya lihat Bukan yang selanjutnya Oke jadi Lo basicnya analog banget Analog banget Analog banget Dan akhirnya Lo sampai terjun Ke pedal digital Apa alasan? Satu Mobilitas 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 Oke Mobilitas Terus ya kedua Lebih gampang dibawa ke mana-mana Enggak gerak Jadi Saya tuh sempat kalah binang Bawa-bawa kabinet Buzet Enggak banget Gini 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 Dia juga tadi baru cerita sama gue Dia bawa kabinet Kabinet yang 100 watt adalah mungkin Buzet Yang warna hitam dan kuning gitu Yang kedua Simplisitas mas Simplisitas Saya tuh paling anti-direct Anti-direct Oke Cerita kan Saya tuh analog murtak gitu Analog murtak Gitu Harus tau tau Sekalanya di air Coba dijauhkan dari stage sini Jangan ada di air Apa ini di air di air Aku nggak mau Jangan dulu Masa sih digital ini Enggak bisa gitu Kan soalnya kan Perundukannya kita analog dulu Baru orang menemukan digital Permudah kita semua kan Poinnya kan Atau jangan-jangan Kita nggak paham Cara bikin digital Akhirnya saya mencoba pertanyaan gitu Oke Akhirnya lu cobain Digital Digital Jadi ini Digital yang buat gue Ya udah terbukti gitu Karena akhirnya gue selalu Pake barang Itu gue pake buat panggung Ataupun buat apapun gitu Nggak sekedar mantan gue Oke Dan dimana caranya Ini bisa dipake Dan ternyata ini aman Oke Itu tadi Masalah teknik Nah Aku mau tanya Soundnya Menurut Kambalun Nek Paleton GP200 Atau pedal digital Pedal digital Pedal digital Jangan sekarang ya Dalam sama analog-analog Seperti apa Kalau sound Sound itu kan Saya banyak pake Distorsi Mas Oke Dan No jeng-jeng No party ya Ya oke Kayaknya lebih pas Kalau misalnya kita pake sound yang Agak-agak Pake bass Itu kan brain ya Jadi Kayaknya si Wanda nih Pake bass buat jelasin Oke Bisa Sebenernya kalau ada Sound Distorsi Itu tuh sebenernya Buat saya Sudah ada Ada Tambahan warna lagi ya Iya Kalau bass itu kan Jujur banget kan Dan Dan ini sih Ini menarik sih Ngomongin Pedal digital ya Jujur Apapun merek pedal digital Berapapun harganya Kalau kita cuman mengejar Sound Drive doang Atau D-Boxi yang Yang gagal-gagal ya Semua bisa Dan gampang Tapi Menurut gue Pedal digital yang bagus Dimana kita bisa dapetin Sound Drive Yang bener-bener Sejujurnya Iya Bener-bener Yang terkati gitu Jadi kalau Mungkin teman-teman Ini paling bagus Atau nggak Atau saya mau beli Pedal digital merek Apapun Iya Yang paling penting Sebenernya Bukan no brain drive-nya No brain drive Mau beli pedal digital Harga Ratusan ribu Kan ada juga ya Yang kele Itu Bener-bener oke aja Kalau Sound Drive Gampang dicari Gampang dipili Cuman Pedal digital akan Terlihat kualitasnya Saat Soalnya cleannya Bener-bener Dino beatnya ada Rasa kayak 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 M banget Gitu Nah itu baru pedal digital Oke Nah ini pertanyaannya Untuk Si wadah Paleton GP200 nih Ini kan kita tahu Pedal gitar ya Betul Iya Apakah Bisa juga Buat bass Nikut di wadah Pakai GP200 Padahal ini kan pedal di gitar ya Nah Ini pertanyaan yang sangat menarik Karena pakai sini Kita tanyain banyak orang Kenapa gue pakai efek gitar Salah guys Ini jangan bandingin Efek digital ini Kayak Efek digital 10 tahun 20 tahun lalu Yang maksudnya kayaknya orang kalau bilang Kita pakai digital suaranya dangdut banget Suaranya terlalu komputer Gak natural Pokoknya gue emang Sejati Jangan Jangan bandingin kayak gitu Karena digital zaman sekarang itu dibikin untuk Pertama ya bener mempermudah Kedua abis itu juga Mempersingkat Karena maksudnya Teman-teman sendiri tahu Hari gini makin kemari Kita kalau Yang mungkin teman-teman yang aktif Dari panggung ke panggung Itu pasti Kita banyak menemukan Alat-alat yang mungkin Gak selalu sehat Kadang kita ketemu panggung di hari ini Alat yang sehat Besok enggak Kenapa diciptakan Ada yang gini-gini Tujuannya biar kita tuh Manggungnya lebih konsisten suaranya Kita bangung di panggung begini Suaranya konsisten Besoknya bisa konsisten Ketolongnya sama apa ya? Karena mereka udah punya sistem yang Dibanggung sendiri Ibaratnya kita direct pun udah aman sebenarnya Yang gak harus bergantung Sama alat yang ada di situ Setuju gak kalau sekarang Kita manggung Udah jarang banget kita mau ampli beneran Iya gak? Siapa disini yang Nonton live music Atau Nah Nah Udah jarang banget kan Melihat ada ampli berdiri di situ Udah jarang banget kan? Nah Tapi sementara kalau kita Alis Basis kayak merasa Duh kayak kurang ya Kayak gak ada ampli tuh Tendangannya kurang ya Dan pihak solmen juga Yaudah gue gak sih lu gini aja Ini Nah Tapi ini share sedikitnya Apa? Ehm Solmen 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 Nah Lo disuruh saya konsolnya gitu kan? Bener 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 Tuh Pokoknya Tujuan yang ada di jarang ini Mereka bener-bener menersipotan semuanya Apalagi buat temen-temen yang selain keluar kota Yang waktu tidurnya tuh kayak kurang Apa Dan katanya kita biasanya sound check Contoh Biasanya sound check Agak-agak Udu yang agak Jeng-jeng-jeng gitu Nah itu tuh Kita harus klik salga tuh Gimana? Itu kan mereka yang tau ya Akhirnya Dari situlah kita klik bareng Gitu Jadi Buk sound aman banget Aman banget Aman banget Oke jadi pada penafaran kasih Lihat di Cici Wakda Ehm Gue sih sebenernya agak percaya ya Ini aman atau engga Gue butuh bufi Gue gak butuh omongan Gue gak butuh omongan Iya gak Pertuna omong tapi gak ada bufi Bener gak bro? Iya Nah Jadi Gimana kalo kita langsung Teleporein aja Sound Bass Ehm Paletur GP200 Oke Mungkin pada penafaran sekarang Soundnya gimana ya Aduh maafin ya Gue agak bimbang nih Jadi Kalo ada suara yang kurang jelas Maafkan Nah jadi Nah jadi Anggir 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 Bisa gitu Air Gak Kira-kira kayak gitu ya Ya Iya Awesome Wow Wow Gak banget omongnya Wow Oke Oke Untuk demo kita hari ini Kita hanya direct ya Ya Pake speaker 2 ekor ini doang Ini termasuk speaker kecil sebenernya Speaker untuk Perumahan lah ya Pempaian recording tapi Wow Seperti yang lu bilang tadi kan Oke Ngeceknya bagus apa enggak Pake surat klin jadi Saya pindeng surat klin saya dulu kan Cukup ya Dia punya global ekorizer Ini saya membantu sekali Ini sangat membantu ya Membantu sekali ini saya Jadi saya selalu cut High sama low nya Oke Karena saat kita pindah speaker Terutama Udah masuk speaker panggung gitu ya Misalnya low nya jadi naik Nah High nya jadi over Betul Nah selalu saya Pertama yang saya lakukan Saya buka ya Global ekorizer Saya dengar dulu Oke Kira-kira udah naik Udah kepontong atau belum gitu Bahkan Ini ada di frekuensi sekitar seribu Saya naikin Kalau misalnya Kemarin sempat main Di frekuensi itu Saya gak kedengeran gitu kan Karena disitu Berkumpulnya Suara gitar Ini sebenernya penting banget ya Sebelumnya gue boleh tanya gak Siapa sih yang udah punya GP200 Ada gak? Oke Abang-abang A-ak yang di baju merah ya Oke jadi Ini Tadi gue mau bahas ini Tapi udah kebelur di bahasa matang balu Iya kan gue mengacaukan penurunan Boleh gak kita suruh pulang ya Jadi emang-emang betul banget Saat kita kadang tweaking di rumah Jadi buat AA yang baju merah Kadang kita tweaking di rumah Eh kok udah dapet soundnya nih Ya kan kita tweaking kan Besoknya kita ngedirect ya Kita udah dapet Tapi kok Agak berbeda Saat kita manggung Kadang Manggung di venue-venue yang gede-gede Kok agak berbeda ya Ya karena Ini nih jawabannya ada di Global Ecolism Iya Jadi kita bisa atur Untuk mendapatkan sound yang bener-bener Kita udah tweaking Di panggung Masih Ya Soalnya kalau di panggung Emang situasinya akan berbeda banget Buat dari ampli Ketemu speaker gede Ketemu Soundman-Soundman Dan lain-lainnya Alat-alatnya kadon Pengaruh semua Jadi emang Valetone Bener-bener Mengakomodir gue buat aman Intinya itu Yo Gue sebenernya Feel safe lah Yang penting sih itu Gue ngerasa Ngerasa nyaman Jadi gak hanya kita main di rumah Saunnya aman Main di panggung pun Aman banget Single output ya B2 ratingnya Ini saya live mono Sebenarnya saya pakenya stereo Oke Stereo itu baru Dia berasa tuh si Corusnya Gimana Bway-nya Gimana Coba diubah Saat ini nyala Nanti dia mau ngebagi Nanti dia lebih lebar Wow Itu Boleh gak sih dipraktekin Oke Gue paling kasutan Orang cepet ngomong doang Ntar bisa lebar Bisa lebar Oh bukti sekarang Oke Masa ngomong doang Gak dulu ya Iya Itu dari lebih lebar Lebih lebar Buktinya dong bro Jadi Valen Tidak juga keren banget Jadi sistem Stoneboxnya kita juga Ini kan soal aja Kayak stonebox gitu ya Pak Kita juga bisa pindahin sesuka hati Dan gak cuman Dia pindah doang Tapi Saunnya Saunnya jadi rupa Gokil banget sih Jadi bisa kita bisa eksperimen Banyak hal gitu Yang belum saya cobain adalah Saya naruh kabinet Sebelum ampli Itu belum saya pernah cobain Dengan dibilangnya This model is stereo digital delay That produce pure clean delay Sound clear and accurate Oke Dengan stereo digital delay Pertama kali gue coba Gue taruhnya disini kan Karena gue mindset gue masih Oh iya ini masuk sent return Berarti sebelum kabinet Oke Ini yang terjadi Dia disitu Dia jadi stereo Cuman saat gue pindahin dia ke belakang Oke Wow Nah itu gue juga baru tau Eh oh gini Maksudnya Lo baru tau Iya baru tau Sebelum manggung Gitu Lo juga baru tau dari lain Jadi baru-baru berjalan stereo Kalau misalnya kita naruhnya deh Setelah kabinet Jadi dia kayaknya Algoritmanya tuh Model kayak kalau kita recording Kita kan kalau recording Itu ngasih delay setelah Saun masuk ke DAW Jadi analoginya kayak gitu Jadi permindahan Perpedaannya bener-bener Aruh banget Aduh banget Dan dia Sensitif banget Sensitif banget ya Ayo coba nanggi dong Stereo itu gue mau dengerin Gue ya Coba Kemarin 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 Sempet Oh gue kemarin Seketak ke challenge Keren men Buat efek ini Sebenernya Oke Oke Jadi Kebetulan main Tribute U2 Tribute U2 Tribute U2 Oke Dan buat gue itu Anjir ini pembuktian banget Efek bisa apa enggak Karena Lo tau lah Gitarisnya U2 tuh Kayak apa Bukingnya gitu kan Soalnya gaib gitu kan Gaib banget Gue Dan gue sempat Untungnya masih ada Sifatnya Untung gue hapus gitu ya Oke Oke Ini contoh Yang judulnya With or with or yang yang Dan itu Gue pakean juga Saya ternyata Sanggup Untuk kejar soundnya Di edge Karena buat gue Kalo misalnya kita Mainin modulasi Percobaan paling enak Coba buat U2 Dan Ini Gue 10 lagu Pake lagu ini Efeknya aman Wah Ya 10 lagu Mainin U2 Semua aman Pakai akak ini Keren deh Dia punya modulasi Oke 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 Bang Percaya gak sama Kalau saya cepet ini Saat kita Mendemokan Gitar Sedang pedal Saat kita main sendiri Pedal apapun Gitar apapun Akan terdengar Oke oke aja Iya Iya Benar ya Setuju Jadi lu mau pake Gitar Sorry Terusnya lu pake gitar Merek sayur kek Pedal merek Apa kek gitu Kalau selama lu main sendiri ya Kalau terdengar bagus aja gitu ya Enak-enak aja Kita gak ada pompel Apa Gak ada song lain Ini song tembus atau enggak Makanya kalau cuman gini-gini doang Gue gak terima coy Gue mau Bang balut Sambil Ain coba ya Pake musik-musik kali ya Bang Pake musik-musik kali ya Pake musik-musik kali ya Pake musik-musik kali ya Toon GP200 LP ini Basicnya emang Bener-bener Serupa sama GP200 Gede Gak ada beda ke apa Dan Kalau orang nanya Kenapa masih pake Pedal-pedal ini Ya karena Sebenernya balik aja Kebutan saw sih Jadi untuk Bang yang di belakang juga Kenapa Pedal analog lagi ditinggalin kenapa pilih digital? kenapa nggak kita ganggungin nah, kita pilih asli itu deh sebenarnya, pedal gua sebanyak ini otaknya di valector GP200G betul, oke jadi, ini yang cukup agak tersesat sih kadang gua pake Ibanez TX9 ini, ini overdrive dari TX9 enaknya padahal mereka nggak tau sebenarnya fondasi jadi, kita ranting sound itu basic-nya, dasarnya itu kan dari M-nya jadi valetun ini gua ngambil ampi-nya, rapi-nya revoke-nya oke, tapi si ininya dari sini iya bisa guys kayak gitu jadi, misalnya ini adalah sound dasarnya dari guitar gua, seperti ini kalau gua tak boleh TX, jadinya seperti ini nah 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 sedang iya 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 gimana? dihormat 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 maaf dihormat 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 nyawa empat penyakit baik ini